Peningkatan penderita HIV AIDS di kota Pontianak diakui meningkat cukup signifikan, khususnya di kalangan pria penyuka sesama jenis. Dari pertemuan tahun 2015 hingga saat ini, Rumah Sakit Jiwa daerah Sungai Bangkong mencatat jumlah penderita yang mencapai 146 orang. Setidaknya ada 4 faktor penyebab virus mematikan ini menular. Di antaranya adanya sumber penularan, yakni dari orang dengan HIV AIDS atau ODA, kepada pasangannya, dan kontak darah dari orang dengan HIV AIDS atau luka akibat hubungan seksual. Sejak pertengahan tahun yang lalu sampai sekarang, memang ada satu hal yang menjadi perhatian kita. Ternyata cukup meningkatnya kelompok faktor risiko yang berasal dari homoseksual atau LSL. Kelompok LSL, lelaki suka lelaki. Kalau tahun-tahun sebelumnya, penyumbang terbesar dari kasus HIV positif di rumah sakit kita ini, itu dari faktor risiko heteroseksual. Ada juga yang lain yang juga tidak bisa dipandang sebelah mata gitu ya, dari penyalahguna nabza melalui jaruh suntik. Untuk menekan penularan virus yang belum ditemukan obatnya ini, RSJD Sungai Bangkung mengimbau mereka yang memiliki gaya hidup beresiko untuk memeriksakan diri dengan sukarela. RSJD Sungai Bangkung juga menjamin kerahasiaan data pasien. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak.